Pembangunan jalan tol Trans Sumatera diinisiasi penugasan oleh pemerintah mulai dari tahun 2014 melalui Perpres nomor 100 tahun 2014 kemudian dirubah ke Perpres nomor 117 tahun 2015. Penugasan diberikan utama karya karena secara finansial jalan tol tersebut masih belum memenuhi perserataan tetapi secara ekonomi itu sangat bagus, bisa di atas 30 persen. Nah dari situ menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu sangat bagus untuk pengembangan wilayah di kawasan Sumatera. Diperkirakan ekonomi LR-nya itu di atas 20 persen, berarti kalau ada jalan tol Trans Sumatera pertumbuhan ekonomi di jalur yang dilalui jalan tol Trans Sumatera tersebut bisa lebih dari 30 persen. Dan itu terbukti dari pada saat sebelum pandemi kemudian pada saat pandemi sampai dengan sekarang di titik-titik yang dilalui jalan tol Trans Sumatera itu ada peningkatan pemakaian listrik industri. Kalau masyarakat listrik rumah tangga itu sudah kenaikannya signifikan. Yang industri kenaikannya bisa di atas 4-5 persen pertumbuhannya. Itu pada saat pandemi juga gitu. Jadi menunjukkan bahwa Trans Sumatera sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah. Jalan tol Trans Sumatera pada saat dibuka, yang pertama adalah Medan Binci, itu tahun 2016-2017. Kemudian berikutnya ada Bakauni Terbangi Besar, itu tahun 2018-2019. Terbangi Besar Pematang Panggang Kali Agung, itu tahun 2019. Kemudian ada Palindra, yaitu di tahun 2019 juga, Palembang Indra Relaya. Dan ada Pekanbaru Dume, yaitu tahun 2020. Nah, pada saat dibuka Medan Binci, ambil contohnya di Medan Binci, itu trafik sekitar 60 persen dari rencana. Dalam waktu 2 tahun saja, itu trafiknya yang Medan Binci, itu sudah sama dengan rencana. Nah, dari rencana 22 ribu, sekarang sudah diangkat 23 ribu LHR tertimbang per hari. Jadi, untuk di wilayah Medan, itu sangat luar biasa bahwa jalan tol Medan Binci, kemudian Binci Estabat, itu mendorong peningkatan lalu lintas masyarakat. Nah, yang bakter, Bakauni Terbangi Besar. Bakauni pada saat dibuka, itu trafiknya di angka 7 ribu, 8 ribu, dari rencana 23 ribu. Nah, pada saat pandemi, yang di lintas Jawa itu terjadi penurunan, angka itu naik. Jadi memang, tapi pada saat awal mungkin ada penurunan, waktu itu ya, tahun 2021, awal pandemi ya. Itu dari biasanya sehari 9 ribu, 10 ribu, turun menjadi 8 ribu. Tapi itu hanya dalam waktu 3 bulan, trafik sudah naik lagi. Sampai sekarang ini, dari rencana 23 ribu menjadi sekitar 15 ribuan. Dari yang awalnya itu adalah di angka 7.800. Sehingga kenaikannya setiap tahun bisa di atas 10 persen. Nah, yang spesial yang di TRPK. TRPK itu hanya, walaupun pandemi ya, itu sudah bisa menyamai dengan lalu lintas rencana. Dari semula angka 8 ribu, saat ini di angka 9 ribuan. Dan itu menunjukkan bahwa, walaupun pandemi, kemudian walaupun tempat lain ada penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi lalu lintas Trans Sumatera tetap tumbuh di atas angka inflasi. Pembangunan jatol Trans Sumatera tidak lepas dari bagaimana kita mengembangkan teknologi, terutama teknologi digital. Nah, pada saat pembangunan kita memasang CCTV di setiap sepanjang titik jalur jalan tol. CCTV kita pasang per 1 km, per 2 km. Nah, itu terpasang mulai dari Bakahuni sampai Kayu Agung. Nah, CCTV-CCTV tersebut terkontrol, termonitor dari command center yang ada di kantor pusat Utama Karya. Nah, dari command center tersebut kita bisa ngecek bagaimana titik lalu lintas, dan bagaimana kondisi jalan tol yang ada dilalui oleh CCTV tersebut. Seperti yang Mbak lihat di sini, itu bisa terpantau bahwa titik-titik jalan tol itu termonitor oleh CCTV. Kita bisa mengetahui apakah ada lubang, apakah ada kecelakaan, apakah ada misalnya gangguan kabut atau apa. Itu termonitor. Salah satu SPM adalah tidak boleh ada lubang dalam waktu 1x24 jam. Kemudian, apabila ada kecelakaan, itu dalam waktu tidak lebih dari 30 menit, mobil penolong ambulans sudah sampai di lokasi. Dan itu termonitor dengan CCTV. Itu salah satu upaya dari Utama Karya dengan teknologi digital, itu bisa memantau SPM-nya. Di luar itu, kita memiliki aplikasi, haka tol aplikasi, itu bisa di-download oleh setiap pengendara yang akan masuk di jalan tol tahun Sumatera. Bisa mengetahui titik-titik RCR yang mana, kemudian di lokasi SBU mana saja. Kita akan mengembangkan ke depan bahwa pengendara begitu mendownload haka tol aplikasi, sudah bisa melakukan persiapan kegiatan di sepanjang jalan tol Transmatra. Misalnya, nanti kita akan aplikasikan bahwa untuk pembelian BBM di SBBU, bisa melakukan pada saat kita di tengah jalan. Sehingga pada saat titik SBBU mana yang di-7, itu kita tinggal, sudah kita siapkan. Tidak perlu terlalu lama antri. Kemudian, di titik mana ada isi ulang daripada kartu e-tol. Nah, yang terakhir kita siapkan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum ya, karena era dari sekarang ini sudah bersiapan untuk mobil listrik. Saat ini di jalan tol Sumatera kita siapkan 4 titik, kerjasama dengan PLN, ke depan kita akan tambah lagi. Setiap jarak 100 km kita adakan 1 SPKLU. Dan itu nanti ke depan kita bisa monitor dengan aplikasi digital yang dimiliki oleh utama karya. JTTS atau Jalan Tol Tanah Sumatera diinisiasi oleh pemerintah melalui dulu program MP3EI dari tahun 2010-2011. Tetapi pada saat ditawarkan ke investor, tidak ada yang berminat. Karena memang klien finansialnya masih di bawah persyaratan. Akhirnya ditugaskan oleh pemerintah. Nah, pada saat MP3EI sudah ada basic design, sudah ada apa namanya feasibility study. Nah, melalui penugasan ke utama karya, utama karya melanjutkan rencana-rencana tadi. Misalnya setelah ada FS, setelah ada basic design, kita menyiapkan desain engineering detail, DED, kita menyiapkan amdalalin dan lain-lainnya. Nah, itu menjadi dasar awal utama karya mempersiapkan pembangunan Jalan Tol Tanah Sumatera. Dari payung hukum, seperti tadi kami jelaskan bahwa dengan penugasan melalui perpres nomor 100 tahun 2014, yang diperbarui dengan perpres nomor 117 tahun 2015, utama karya mendapat penugasan untuk perencanaan, pendanaan, pembangunan, dan pengoperasian, serta pemeliharaan Jalan Tol Tanah Sumatera sesuai masa konsesi. Nah, masa konsesi pada saat awal ditetapkan maksimum 40 tahun. Nah, kita juga akan mengejukan dengan kondisi traffic yang ada saat ini, yang di luar ekspetasi FS, kita akan mengejukan peningkatan masa konsesi ke pemerintah. Pada saat dulu design awal, memang ditemukan ada banyak tanah lunak, ada banyak tanah yang gambut, kemudian ada harus melakukan cutting dengan tinggi timbunan, tinggi galian yang cukup di atas, sangat tinggi di atas 10 meter. Nah, dari situ utama karya melakukan inovasi, bekerjasama dengan regulator, sama tenaga-tenaga ahli, kita melakukan inovasi-inovasi, misalnya melakukan pekerjaan timbunan dengan sistem vakum, kemudian dengan melakukan bagaimana teknologi yang tepat untuk pelaksanaan pemancangan, kemudian bagaimana kita meningkatkan agar memakai fast track beton, sehingga pada saat pengecoran itu dari semula waktu dibutuhkan mungkin 14 hari, dan cukup di 1-2 hari saja. Kemudian bagaimana kita mengembangkan teknologi press test yang efisien gitu. Nah, itu semua bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan itu bisa sesuai rencana, terukur, dan akan mendapatkan pemeliharaan yang mestinya bisa lebih murah gitu. Secara perkiraan, pada saat pembangunan dimulai dari tahun 2015 sampai saat ini, penyerapannya itu setahun tidak kurang dari 200 ribu tenaga kerja, itu pada saat konstruksinya. Nah, kemudian dengan dioperasikannya sekitar tujuh ruas, itu yang terserap di luar rekontus kita itu hampir 3 ribuan. Itu adalah tenaga operator jalan tol, tenaga apa namanya di rest area, termasuk engineer-engineer yang menggawangi IT dari jalan tol tersebut. Jadi memang cukup-cukup banyak rekerja yang terserap di sepanjang jalan tol ini. Dan kita pun sangat mendukung bagaimana tenaga-tenaga lokal itu bisa bergabung dengan utama karya. Karena dengan panjangnya jangkauan ya, ada di Medan, Aceh, kalau kita mendatangkan tenaga semuanya dari Jawa, itu sangat tidak efisien. Nah, kita merekut dari tenaga-tenaga lokal, kita latih agar bisa mengoperasikan jalan tol tersebut di bawah pembimbingan engineer dari utama karya. Biasanya kita sebelum dioperasikan itu ada 1 bulan atau 2 bulan itu kita adakan pelatihan. Termasuk dalamnya pelatihan kerjasama dengan berhubungan, dengan kepolisian, untuk pengawalan jalan tol itu. Jalan tol tersebut terbagi dalam 4 tahap karena menyusulkan dengan kemampuan pendanaan dari pemerintah dan utama karya. Tahap 1, dengan panjang 1064 km, diharapkan selesai di semester 2 atau 3 bulan ketiga 2023, kecuali yang padang si cincin, itu baru akan selesai di pertengahan 2024. Sehingga secara masif sebetulnya, di akur 2023, dari 1064 itu 1040 sudah bisa beroperasi. Hanya padang si cincin saja yang 36 km itu akan selesai di tahun 2024. Nah, di situ utama karya sangat konsen dengan pendanaan. Memang pemerintah dengan memberikan dukungan sepenuhnya melalui PMN, yaitu mendorong utama karya untuk bisa terus membangun. Tetapi, seperti diketahui, PMN itu biasanya akan diterima di akhir tahun, pertengahan atau akhir tahun. Nah, walaupun diterima di pertengahan atau akhir tahun, utama karya tetap berkomitmen untuk membangun, tetap melaksanakan pembangunan dan melakukan bridging pendanaan. Kemudian yang kedua, di masa pandemi. Walaupun pandemi, utama karya tetap tidak menghentikan pembangunan Jalan Tolentara Sumatera. Kita tetap menjalankan progres, di lapangan tetap melakukan pembangunan, walaupun ada beberapa anggota dan utama karya yang terkena, sampai ada yang juga fatality. Saya menganggap yang di lapangan, walaupun pandemi tetap bekerja, kemudian fatality, saya menganggap bahwa mereka bukan pahlawan-pahlawan pembangunan Jalan Tolentara Sumatera. Karena mereka tidak menyerah. Maksudnya, wah pandemi, saya tidak mau didugaskan ke Transmatera. Walaupun pandemi, kita tetap di sana, tetap melakukan pekerjaan di lapangan, dengan tetap memperhitungkan progres. Jalan Tolentara Sumatera, dalam rangka menyambut Nataru ini, ada beberapa titik yang kita perintaskan. Yang pertama, otomatis bakahuni, yang melakukan titik awal dari Sumatera, dan itu titik acu dari merah bakahuni. Kita siapkan dari bakahuni sampai terbang besar, sampai kayu agung, di atas, di medan, kita ada medan binci, kemudian ada tebing tinggi, kola tanjung. Nah, khusus yang bakahuni terbang besar ke kayu agung, kita akan meningkatkan kualitas untuk bisa memenuhi SPM. Kemarin, beberapa saat yang lalu, ada keluar masyarakat, jalan tolnya bergelombang, berlubang. Kita lakukan perbaikan menyeluruh untuk, pertama, tidak boleh ada gelombang. Kedua, tidak boleh ada gelombang, maksudnya nilai iri. Dari kekasaran jalan tol tersebut, kita minimalkan gitu. Itu kita siapkan untuk menyambut masyarakat pengendara, agar merasa nyaman dan aman melepati jalan tol. Yang khusus medan, kita ada medan tebing tinggi, medan biji. Jadi, memang untuk sampai di tebing tinggi ke Pematang Siantar yang menuju ke Danutubat, belum bisa dilakukan operasional. Kita akan siapkan untuk fungsional, agar masyarakat sudah bisa memanfaatkan dari tebing tinggi ke sirbelawang Pematang Siantar. Kita lakukan fungsional, sampai nanti ada exit yang di Indrapura yang menuju kualitas tanjung. Kita siapkan untuk fungsional, dengan otomatis bantuan dari berhubungan dan kepolisian setempat, untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pada saat fungsional. Kita harapkan itu akan perbaikan menyeluruh selesai di sebelum tanggal 15 Desember. Masyarakat tidak boleh lupa bahwa jalan tol tangan semarta ini, jalan yang istilahnya kita desain itu tidak ada gangguan. Yang pertama, berarti pada saat melewati itu, pastikan bahwa kondisi badan, kondisi kendaraan itu sehat. Semuanya sehat. Kemudian persiapkan BBM, kata kalah itu kalau istilahnya itu full tank. Kemudian persiapkan kartu E-money, kartu elektronik, agar siap pada saat memasuki jalan tol transmata. Yang berikutnya, tidak boleh lupa ada batas minimum dan ada batas maksimum kecepatan. Itu kita harapkan bisa dipenuhi. Kenapa ada batas minimum, batas maksimum? Batas minimum agar pengendara di belakang itu mengetahui bahwa kendaraan depan itu juga melaju. Problematika adalah misalnya kendaraan berjalan lambat, itu menimbulkan masalah. Tetapi di luar itu ada yang batas kecepatan, batas maksimum kecepatan. Kita tidak boleh katalah melaju melebih dari batas maksimum. Memang di tol transmata direncanakan batas minimum 60, batas maksimum 100. Tetapi rata-rata masyarakat, karena jalannya lurus, jalannya ketelah nyaman, melewati atau dengan kecepatan 140 itu tidak terasa. Nah, itu pasti akan menimbulkan rasa tired, rasa lelah. Nah, kita harapkan bagi pengemudi, kalau sudah merasa capek, lelah, ngantuk, silakan istirahat di tes area yang terdekat. Kita menyediakan untuk dari bakau huni sampai terbang besar, panjang 330 km itu hampir 20 res area di kanan dan kiri. Jadi masing-masing ada 10 res area. Dan semuanya layak untuk menjadi tempat istirahat sebentar bagi pengendara. Itu yang kita harapkan bagi pengendara, agar memanfaatkan jalan tol dan persiapan yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian apabila terpaksa melakukan perjalanan di malam hari, memang titik-titik jalan tol Transmatra antar satu jangsen, satu gerbang, itu titik lampunya sesuai peraturan, itu tidak harus disediakan titik lampu. Hanya titik-titik kerusial saja kita sediakan titik lampu. Tetapi sepanjang jalan tol Transmatra ada jalan mata kucing, ada rambu yang akan memantulkan cahaya apabila kena sinar. Nah, itu menjadi patokan pengaman bagi pengendara kalau terpaksa melakukan perjalanan malam hari melewati jalan tol Transmatra. Di luar itu, tim dari pengawalan jalan tol siap sedia setiap jam, 24 jam, 7 hari, tim pengawalan memantul, memonitor trafik dari lanunitas. Mulai dari pengawalan internal, dari pihak kepolisian, sampai pihak pengamanan dari TNI kita libatkan untuk membantu persiapan Nataru ini. Terima kasih telah menonton!